Razia tempat hiburan malam di Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung ricu. Sejumlah pengunjung menolak melakukan tes urin hingga memancing emosi pengunjung lainnya. Dan pada razia ini, tujuh pengunjung positif menggunakan narkoba. Kericuhan mewarnai razia tempat hiburan malam di Jalan Batimura, Makassar, Sulawesi Selatan. Dua wanita yang sedang mambuk berat menolak perintah petugas kepolisian untuk melakukan tes urin. Petugas pun akhirnya menggelendang keduanya ke mobil polisi. Kericuhan ini memicu emosi pengunjung lainnya. Pada lokasi berbeda di Jalan Sultan Hasanuddin, seorang wanita yang juga sedang mambuk berat menolak melakukan tes urin. Namun setelah dipaksa petugas, wanita ini pun positif menggunakan narkoba. Tercatat tujuh wanita terjaring razian narkoba pada sejumlah tempat hiburan malam di kota Makassar. Ada beberapa yang terindikasi positif menggunakan narkotika dan akan kami dalami. Dan ada juga yang anak di bonggur, tentunya akan kami hubungi orang tuanya untuk menjemput anak-anak tersebut yang berada di THM. Selain melakukan razian narkoba, polisi juga memeriksa izin berederian minuman keras. Petugas mendapati puluhan botol miras ilegal berada di tempat hiburan malam. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, AI News melaporkan.